Bapak nggak pernah berpikir dari kecil sampai sekarang punya bintang 4 dikundang. Nggak pernah berpikir. Saya tukang koran dulunya. Loper koran? Iya. Jualan koran, Pak? Betul juga. Koran kompas juga? Iya, kompas. Sebelum saya jual, saya baca dulu kompas tajuk rencana itu. Umur berapa itu, Pak? Haman 4, umur biasa. Umur 12 tahun. Kelas 1 SMP, 6 SD, ya? Jadi 6 SD itu sampai SMA. Tajuk rencana dibaca terus, tuh? Sebelum kita nganter, masukin koran, ditaruh di sepeda. Sepeda. Oh, pakai sepeda dulu? Kan kompas itu belakangan, datangnya. Oh, paling belakang ya dia? Paling belakang karena dari Jakarta. Oh, Bapak di waktu itu? Nunggu dulu sambil tidur gini. Bapak waktu itu di mana? Di daerah? Di Bandung. Di Bandung. Oh, kompas kalau di Jakarta belakangan. Terakhir biasanya kompas datang, saya buka dulu. Kan halaman 4 itu. Halaman 4. Sebelah kiri itu. Iya. Tajuk rencana. Waduh, kan bagus sekali. Dua-duanya, Pak? Biasanya yang atas? Dalam negeri, yang bawah luar negeri. Dan itu kemudian dibaca dua-duanya? Baca itu saya tutup, langsung langkat. Hampir nggak pernah absen itu? Nggak pernah absen. Dari tahun berapa itu kurang lebih, Pak? Ya, tahun 80-an. 80-an? Sampai tahun berapa itu, Pak? Jadi lo perkoran. Sampai 82. Eh, 885. 5-6 tahun lah kurang lebih ya? 5-6 tahun? Iya, 5-6 tahun. Lo perkoran, naik sepeda? Naik sepeda. Waktu itu, Bapak, orang tuanya memang tidak mampu atau gimana? Ya, kan namanya PNS itu bukan orang berada. PNS di apa, Pak? Di Bekang. Anak 8, bayangkan saja. Bekang, perbekalan dan angkutan PNS-nya. Dan pada waktu itu, ada orang tua, Pak? Sudah nggak ada. Bapak meninggal? Karena SMP udah meninggal. Kelas 1 tuh udah meninggal. Oh, makanya jadi lo perkoran. Iya, lo perkoran. Lalu tinggal hanya ibu waktu itu? Ibu. Dengan anak, dengan kakak adik ada 8. 8? Hanya hidup dari uang pensiunan aja yang nggak seberapa? Betul. Nggak cukup, Pak. Makanya setelah jualan koran, saya jualan telepon. Satu hari yang sama, jadi pagi jualan koran, sekolah, pulang jualan telepon. Lalu kemudian ikut tes akmil, lolos. Lolos, langsung. Jadi 6 SD, 1 SMP, bacanya tajuk rencana kompas. Itu kalau Anda tahu, Pak Mirza, tajuk rencana itu bagian dari editorial sebuah media masa. Dan itu bagian yang termasuk salah satu yang berat, selain juga opini. Dan itu dibaca oleh siswa kelas 6 SD yang sekarang jadi bintang 4 pimpinan tertinggi di Institusi Angkatan Darat, Jenderal TNI Dunung Abdurrahman. Pantes berani ngomong ya, Pak? Hahaha.